Nah oke cuy selamat datang kembali di channel youtube Kina WMJ Jadi di video kali ini tuh gue mau pasang radiator cuy Radiator apa namanya Radiator KTT Jadi ini gue bukan baru ya Maksudnya tuh gue kemarin dicopot kan Di video sebelumnya ada juga gue Terus gue mau pasang lagi kayak gitu Ini udah gue pasang sih tadi ini selang-selangnya mah Jadi tinggal apa namanya gue pasang radiator doang Jadi apa aja sih gitu kan peralatannya yang dibutuhkan Jadi yang pertama ya ini Ini doang sih Prekat ini doang nih Jadi gue bikin yang gue bikin sendiri sih Yang kayak gini yang bolong-bolong terus gue belokin Paling satu senti setengah nih dibelokin gini Ini gue baru nih Ini yang kemarin ya udah agak patah dikit Oh patah Jadi gak usah lama-lama Langsung aja kita eksekusi gitu kan Jadi kita pasang dulu kibasnya Kalau yang oriental kan kalau gak salah digini ya Nih Jadi si ininya disini nih Si soketnya Cuman kalau dikit titik Jadi dibalik cuy Di posisi si soketnya di sebelah sini Sebelah kanan Langsung aja kita pasang Tapi yang sebelah sini punya gue udah dol cuy Jadi gue pake tembaga dikit gitu kan Nah Eh udah deh deh Kita baut Gue menggunakan ini kunci L Sebenernya apa aja sih kunci 10 Pake ring dulu Biar patent gitu kan Gue sabari megangin kipasnya Jadi sorry banget nih Kalau kualitas gambarnya agak Apa namanya Cengkung gitu kan Karena gue pake GoPro cuy Ya gue gak ada handphone soalnya Ada sih Cuman Lancur banget kameranya kayak gitu Jadi gue pake GoPro yang biasa gue Pake buat nge-vlog Kita pasang sebelah sini lagi Usahakan jangan sampai mentok cuy Dari dalam sininya kelihatan gak Nih si baut ininya Ke bawah sini jangan sampai mentok Terus lanjut kita pasang ini cuy Kita pasang dulu disini nih Di besi ini Buat di besi ini cuy Kita pasang aja Pake ring sih Lebih bagus Biar patent Jadi langsung kita pasang radiatornya Masukin dulu ke karet Dua-duanya Masukin Aduh Terus kita colokin ke si besi Disini Aduh Nah gunanya si bracket ini tuh buat Supaya ada jarak juga nih Supaya kagak mentok ke belakang ini kan Kalau kagak pake bracket ini nih Pasti si ininya mentok kesini nih Ke blok Kayak gitu Jadi kita kasih ini Langsung kita pasang baut 10 Kalau gue baut 10 Baut 12 juga cukup sih sebenernya Cuma gue adanya baut 10 Jadi gue baut 10 Nah dari sini Masukin ke bracketnya gitu kan Tuh Cess Kita kasih ring lagi Ntar lu Kita balik Pasang ringnya Disini nih Yang gede nih Biar cakep gitu kan Nah Disini Cess Colokin Tidak kasih ring lagi Sebelah sini Kalau pengen jauh lagi Supaya kagak mepet Bisa dikasih Mur juga nih Cuman pastinya ya Kena sepak bor Depan Kayak gitu Jadi segini udah cukup nih Kalau mentok ke belakang pun Kagak kena kesini Takutnya kalau kena kesini kan jebol nih Si radiatornya Tinggal kencengin yang ini yang atasnya cuy Karena udah pas gitu kan posisinya Kalau tadi dikencengin dulu Ntar Apa harus Ngepasin lagi Ke lubang ininya Jadi akhirnya nih Kencengin yang baut yang atasnya Udah kenceng Yang bawa Belum kenceng Sip Udah kenceng Terus lanjut Kita pasang Selang radiatornya Kita masukin dulu ininya Apa namanya Kleman Kalau gue sih Kleman ngomongnya Nggak tau kalau kalian apa Sama kali Kleman ya Kita langsung colokkan Nah Kita kencengin Pakai obeng Harusnya sih yang min Obengnya Udah Madep Kalau blush tuh kadang selek Buat apa Buat Kleman Kayak gini tuh Kita kencengin lagi Sampai kenceng Supaya kagak bocor Nah udah kenceng nih Cess Madep Kita tinggal pasang sebelah sana Ininya Sini Kleman nya Langsung kita colokkan Yang sebelah sini mah Gue masih orian cuy Enggak apa namanya Enggak gue ganti Karena kemarin Kurang gue belinya Kencengin lagi Dikit lagi Cess Sudah kenceng gitu kan Tinggal kita Udah sih cuy Nah ini bello Karena Kemarin dibalikan Disini terus Ke Ketekan sama Si body nya Jadi enggak Naku ke dalam Ntarga sama Ini pasti ketep ke dalam Kalau pasang body Kayak ini Kayak gitu Kita tinggal colokkan Soketnya Terus Kita tinggal pasang Ininya Gue kagak pake Apa namanya Kleman Karena Kititimu Gede banget Ininya Press banget Jadi Gak usah pake Kleman Kalau lebih bagus Pake Kleman Dan lebih Paten Nah ini dia Sudah terpasang Soketnya Dan ini juga Sudah Gue pasang Kembali Apa sih Buat radiatornya Jadi Tinggal kita Langsung Isi Radiatornya Jadi gue Pake radiator Biasa Yang murahan Aja Gitu kan Usah mahal Radiator Gitu Banyak Langsung Kita isi Kelihatan Gitu Turun Anjay Turun Ijo kan Anjir Banyak Banget Anjir Abis Satu Gini Kelihatan Gitu Satu Liter Berarti Ya Satu Liter Pas Harusnya Satu Liter Isinya Nah Ini Jadi Telat Naiknya Karena Mesin Nggak Gue Nyalain Cuy Harusnya Sambil Dinyalain Cuman Gue Berisik Nggak Enak Weh Tanya Tetangga Panas Juga Posisinya Nih Jadi Kagak Enak Mengganggu Kenyamanan Udah Gue Isi Nih Radiator Terus Lanjut Kita Tutup Set Teken Agak 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 Sulit Terus Terus Putar Sekali Gus Sinteng Udah Terus Terus Sabar Sabar Nyalain Sih Cuman Basic Supaya Apa namanya Supaya langsung Naik ke atas Radiatornya Untuk video kali ini Sampai disini Dulu aja Gitu kan Ya Bisa dibilang Apa ya Video Video gabut Video gabut Masang radiator KITITIT Kayak gitu Jadi Thank you banget Yang sudah nonton Kalau ada yang mau ditanyakan Gitu kan Bisa langsung Diisi di kolom komentar Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Thank you Bye bye